Intro Ya Deta, untuk pemirsa INU Siang hari ini kami akan hadirkan informasi mengenai para pengusaha di berbagai daerah yang harus memutar otak karena saat ini harga minyak goreng masih tinggi dan juga selangka di pasaran sehingga mereka tidak ingin menaikkan harga bahan makanannya dan juga tidak ingin memecat pegawainya lantas apa yang mereka lakukan untuk bisa bertahan di tengah pandemi selengkapnya dalam INU Siang berikut ini Polisi berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran di Makassar, Soesi Selatan Dua kelompok warga dari kecamatan Makassar dan kecamatan Panakukang tawuran di pasar Karwisi Warga tawuran dengan saling melempar batu dan diduga menggunakan anak panah untuk menyakiti lawannya Warga yang tawuran pun bubar setelah lebih banyak polisi yang datang Polisi mengejar pelaku tawuran hingga ke kawasan perubahan warga Pelaku perang kelompok sempat membuarkan diri dengan melarikan diri Setelah kami melakukan penyisiran, para pelaku tidak ada yang sempat untuk diamankan Satu dari warga yang ada di jalan Karwisi ini menjadi korban meninggal dunia Akibat tawuran, meja dan kursi milik pedagang berhamburan di jalan karena dijadikan tameng saat tawuran Beberapa waktu lalu akibat tawuran, satu orang meninggal dunia karena tercancap anak panah Dari Makassar, Soesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainews melaporkan Puluhan pengemudi ojek online berkumpul di depan rumah salah satu warga yang menjadi konsumen Di desa Jadimulia Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Mereka meminta pertanggung jawaban konsumen yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan Dengan berkata kasar melalui pesan singkat di aplikasi Setelah difasilitasi polisi serta perangkat desa Sang konsumen yang merupakan ibu-ibu akhirnya dipertemukan dengan para pengmudi ojol Selanjutnya disepakati bahwa persisian paham tersebut selesai Jadi akhirnya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan situasi dapat berjalan secara kondisi Usai dipertemukan oleh petugas kepolisian dan perangkat desa Para ojek online dan konsumen tersebut akhirnya saling memaafkan Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!